Ini juga pertanda apa? Kalau kita lihat dari pemberitaan, ini adalah acara silaturahmi. Kalau memang benar-benar acara silaturahmi, kenapa mendadak bubar? Pasti juga ada indikasilah, terlebih untuk pemenangan calon tertentu. Nah, ini sangat-sangat meresahkan sekali ya, di mana ada pengerahan kepala desa, dan itu juga Mark Dijateng. Nah, ini juga tidak mengejutkan ya, karena apa? Karena pada Pilpres yang lalu juga seringkali terjadi ya, kalau kita lihat pada saat lalu ya, setidaknya mengerahkan kepala desa untuk memenangkan calon tertentu. Nah, kalau kita lihat dari Pilpres pada waktu lalu, itu bahkan seringkali, pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan kepala desa. Bahkan juga Januari 2024 itu juga masih ada pertemuan dengan kepala desa. Bahkan di istana pun juga pernah ada pertemuan antara kepala desa. Kemungkinan untuk pemenangan calon tertentu, ya itu opini dari masyarakat yang berkembang. Nah, ketika hal tersebut dinormalisasikan, ya tidak menutup kemungkinan. Pada Pilkada Serentak juga ada hal-hal yang semacam ini lagi. Karena apa? Karena pemimpinnya juga mencontohkan hal tersebut. Seperti halnya saat ini, yaitu ada pengerahan kepala desa di Jateng. Dan bahkan juga Ganjar pun merespon keras terkait hal ini. Dorong DPR Komisi 2 untuk memanggil Kemendagri. Ini sangat mengejutkan sekali. Nah, bahkan juga tidak hanya Ganjar. Nah, kemungkinan Ibu Megawati turun gunung ini gara-gara ya terkait pengerahan kepala desa dan lain sebagainya. Bayangkan loh, kepala desa itu sangat berpengaruh sekali loh dalam rebutan suara pada Pilkada 2024. Ya, terbukti lah kalau kita lihat dari Pilpres yang lalu. Pengerahan kepala desa itu terbukti efektif untuk pemenangan calon tertentu. Sangat terbukti efektif. Apalagi ditambah dengan tunjangan, misalkan tunjangan kepala desa naik. Itu juga akan memberikan dampak yang luar biasa setidaknya untuk pemenangan calon tertentu. Nah, bahkan kalau kita lihat dari sini juga, Megawati turun ke Jateng. Pastikan Pilkada 2024 bebas cawe-cawe eksternal. Nah, ini juga hampir bebarengan ya dengan Bawaslu menggerebek pertemuan KD Sejateng di Hotel Semarang acara mendadak bubar. Ini juga pertanda apa? Karena kalau kita lihat dari pemberitaan, ini adalah acara silaturahmi. Kalau memang benar-benar acara silaturahmi, kenapa mendadak bubar? Pasti juga ada indikasilah, terlebih untuk pemenangan calon tertentu. Bawaslu gerebek pertemuan KD Sejateng di Hotel Semarang acara mendadak bubar. Kalau misalkan acara ini benar-benar silaturahmi, pasti juga tidak akan mendadak bubar. Dari sini bahkan juga dikomentari oleh Endra. Pas zaman kampanye Capres di GBK juga ngerahin perangkat desa, tapi nggak diapa-apain apalagi didiskualifikasi. Memang sangat lucu sekali kalau kita lihat Pilpres yang lalu ya. Bahkan juga kalau kita lihat dari sini, Gibran hadiri silaturahmi desa bersatu di GBK. Tetapi juga tidak ada ya namanya Bawaslu. Menggerbek kemungkinan Bawaslunya yang digerbek ya. Karena banyaknya yang hadir pada saat acara di GBK pada waktu lalu ya. Memang sungguh mengejutkan sekali ya. Nah dari sini dikomentari oleh Om Rik Sumber, nggak tanya langsung ke peserta ini acara untuk dukungan paslon siapa. Masyarakat butuh informasi yang benar loh. Memang Bawaslu RI punya keberanian untuk menghukum kawan koalisi Mulyono ini. Kelompok Mugidi dari dulu menyasar kecurangan sampai bawah. Mengkonsultirasi kepala desa pura-pura ngasih pengarahan pembangunan kenyataan memanfaatkan untuk ambil dukungan. Ya kalau kita lihat dari rekam jejak pada Pilpres yang lalu memang demikian. Sangat masif sekali. Yang penting udah cair Pak Kades. Tebak buat menangin siapa. Jadi sudah tahu siapa koordinatornya Bawaslu RI. Nah dari sini saya juga penasaran ya. Kira-kira beritanya seperti apa sih? Dari Kompas TV. Badan pengawas pemilu kota Semarang menggerbek pertemuan kepala desa sejawa tengah yang diduga untuk mendukung salah satu pasangan calon dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Pada 2024 penggerbakan berlangsung di salah satu hotel bintang 5 wilayah Semarang. Tengah pada 23 Oktober pukul 21. Dugaan adanya mobilisasi untuk mendukung pasangan calon tertentu semakin menguat setelah para kades langsung membubarkan diri saat Bawaslu tiba di lokasi. Tim Bawaslu kota Semarang terdiri dari 11 personel melakukan penelusuran dan pengawasan secara langsung di ruangan pertemuan lantai 3. Sesampainya di lokasi tim Bawaslu sempat mengalami kendala akses hingga akhirnya bertemu dengan salah satu kades yang akan memasuki ruangan. Diperkirakan ada sekitar 90 kades yang semula memenuhi tempat duduk langsung membubarkan diri meninggalkan lokasi pertemuan. Ungkap Ari salah satu anggota Bawaslu. Bayangkan ya ada 90 kades. Nah kira-kira itu dari satu kades itu membawahi masyarakat berapa kakak. Bayangkan. Jadi sangat-sangat bisa sekali ketika sudah bisa memegang dari puluhan kepala desa bisa saja bisa dimenangkan pada pilkada serentak besok. Ya seperti halnya pada pilpres yang lalu. Sangat wow sekali lah. Dalam keterangannya Arief menyampaikan bahwa jumlah kades yang hadir mengklaim kegiatan tersebut merupakan silaturahmi dan konsolidasi Organisasi Pak Kuyupan Kepala Desa Sejauh Tengah dengan slogan satu komando bersama sampai akhir. Nah kalau memang acaranya silaturahmi dan konsolidasi organisasi. Kenapa ketika digrebek Bawaslu langsung membubarkan diri? Nah pasti juga itu ada maksud tersembunyi lah apakah untuk pemenangan paslon tertentu. Nah yang cukup unik lagi kalau kita lihat pada saat lalu ya. Bahkan Jokowi juga sudah terang-terangan pada tanggal 23 Desember 2023. Artinya sekitar 2 bulan mendekati pencoblosan Presiden Jokowi temui sejumlah kepala desa di istana. Ini menurut saya juga sangat wow sekali lah pada pilpres yang lalu ya. Sungguh bukan contoh yang baik. Presiden Jokowi pada saat lalu menerima beberapa perwakilan perkumpulan aparatur pemerintah desa seluruh Indonesia, Pap Desi. Di Istana Kepresidenan pada 29 Desember, Sekretaris Jenderal DPP Pap Desi Sentot Rudi mengatakan dirinya bersama rombongan Aliansi Lintas Asosiasi Kepala Desa Bersatu dengan Presiden membahas revisi Undang-Undang Desa No. 6 tahun 2024. Kita ingin menanyakan kepada beliau langsung terkait revisi Undang-Undang tersebut. Kata Sentot saat memberikan pernyataan pers. Dalam perentuan itu, juga Sentot mengaku juga mendapatkan titipan dari Jokowi untuk menjaga kondusif, aman dan damai pada pemilu 2024 mendatang. Diharapkan menjaga pemilu ini damai, proses tahunan ini harus kita lewati dengan bagus, apalagi situasi secara global kan seperti ini, kan membahayakan. Memang kita berkomitmen menjaga pemilu damai sampai desa katanya ya, seperti itulah. Jadi pesan dari Presiden Jokowi Dodo pada saat lalu agar pemilu itu damai dan kondusif. Nah dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentarnya seperti apa ya, ketika Ganjar setidaknya mengecam pengerahan Ades Mara di Jateng. Nah dari Bung Yusdinur, semua pihak perlu melakukan proses konstitasi elektoral yang fire. Kemendagrinya siapa ya sekarang? Kalau Mas Siti Toyawa Salam. Bok wakil rakyat, panggil mendagri. Kalau wakil rakyat merasa mewakili rakyat. Cara-cara yang memuakan dan menjizikan. Dan melanggar aturan dari awal. Pasti kalau menjabat juga akan menabar aturan semaunya sendiri ujung-ujungnya yang dirugikan ya masyarakat secara keseluruhan. Negara rusak oleh orang-orang yang pola pikirnya ya seperti itulah. Itulah dan dari Mulyono. Apa saja dilakukan demi kemenangan. Ya seperti itulah, tetapi saya berharap ada pilkada. Serentak besok supaya berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil. Terima kasih telah menonton!